Daripada banyak berprasangka, berprasangka buruk kepada sesama, kita lebih baik diperintahkan oleh Nabi, lebih baik banyak berdoa. Baik berdoa untuk dirinya sendiri, ataupun mendoakan orang-orang lain. Lebih-lebih orang tuanya, saudaranya, terus orang Islam secara umum. Karena apa? فَإِنَّ دُوَاءَ الْمُسْلِمْ لِأَخِهِ بِطَحْرِ الْوَيْبْ مُسْتَجَبُلْ Doanya seorang muslim kepada muslim yang lain yang tanpa sepengetahuannya. Kalau sampaikan kan mesti tiap hari sholat, Mereka kan nggak tahu kita doakan. Doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan itu mustajab. Bisa diketahui oleh orang yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Ini aku mandi. Mandi di sini, sampaikan juga dapat. Misalnya, Berikan keselamatan kepada kami dan orang Islam. Otomatis, mandi dan sampaikan juga selamat. Wa'afina wal muslimin. Berikan afiyah. Afiyah ini waras Islamat kami, mohon. Pada kami dan orang Islam. Wa'fu'ana mu'anil muslimin. Dan ampuni kami dan orang Islam. Ini adalah doa yang diketahui oleh orang Islam. Dan itu adalah doa yang diketahui oleh orang Islam. Jadi, Da'watani laysa bainahumma wa bainallahi hijabun. Da'watul madlum. Wa da'watul muslim li'afihi bidahlil wab. Dan itu adalah doa yang diketahui oleh orang Islam. Ini adalah doa yang diketahui oleh orang Islam. Antara doa itu dengan Allah. Berarti langsung tembus dengan ini. Khususnya Allah. Satu, doanya orang yang teraniaya. Ini ada yang ada. Orang yang teraniaya ini syaratnya membuatkan kutu Islam. Syaratnya membuatkan kutu Islam. Syaratnya teraniaya. Ditaik dengerin. Muka Islam gak aman. Enggak. Walaupun dia tidak Islam. Kalau dia teraniaya ini bahaya juga. Da'watul madlum. Yang kedua. Dungu singgah bantuan yang penghalang. Antara doa itu dan Allah. Ini juga dungu. Tiang Islam. Dan ini sedulur Islam. Bidohril gaib syaratnya. Tidak tahu yang diduakan. Dalam riwayat lain. Nabi mengatakan. Ida da'al muslim li'akhrihi bidohril gaib. Qaulal malak amin walaka bimislihi. Di saat seorang muslim. Mendoakan saudaranya yang muslim. Tanpa sepengetahuannya. Maka malaikat mengaminkan doa itu. Dungu ni ku naik di amin ni kalih malaikat. Ni ku mandi. Dan malaikat mengucapkan walaka. Di samping mengucapkan amin. Juga mengucapkan. Ngomong walaka bimislihi. Dan juga untuk kamu. Sama seperti itu. Misalnya sampean du gak ni magfirah. Dengan lidi yang islam lintu. Jelasnya sampean juga dapet. Wakfirah. Kita itu gak ni wong. Tapi balik. Maka ada seorang ulama mengatakan. Waqala maimun. Ibnu mahran. Rahimahullah. Man istagwarani walidayhi. Barang siapa yang mendoakan istighfar. Memohonkan ampunan. Untuk kedua orang tuanya. Ba'dakul lima ketubadil. Setiap. Setelah sholat lima waktu. Faqadu qawma bisyukri lahumah. Alladhi amarahu allahu bihi. Maka sungguh orang itu. Sudah. Melaksanakan. Apa. Sudah menunaikan. Syukur. Terima kasih kepada orang tuanya. Dan dia juga dianggap sudah. Birul waliden. Berbakti kepada. Orang tua. Mari sholat lima waktu. Pocok nali. Itu gak nih istighfar. Jalutnya sepuluh. Tengti yang sepak. Ngali. Ini caranya. Nek bian. Misali semasa hidup. Merasa. Ini rumong so. Dereng bekti tenggeniti yang sepakali. Ini jalannya. Pertobatannya. Setiap sholat. Mendoakan. Mabbirah. Memohonkan ampunan untuk kedua. Orang tua. Dalam satu riwayat disebutkan. Sama anna man istighfaran lil mu'minin wal mu'minat. Fi kulli yaumin sab'an wa ishirina marrah. Kana minal ladhina yustajabu dua'uhum. Wabihim yurzakul ibad. Wabihim yurzakul ibad. Dibatannya itu. Diucapkan sebanyak. Dua puluh tujuh kali. Seti no peng bitu likur. Mbetul tiap hari sholat. Mbetul tiap hari sholat. Sehari sekali saja. Dua puluh tujuh. Kali. Maka. Orang itu. Orang itu. Dianggap oleh Allah Ta'ala. Termasuk golongan. Orang-orang yang doanya. Mustajab mandi. Dan juga disambing dianggap mandi. Orang itu juga dianggap tergolong. Kelompok orang-orang yang menjadi sebab turunnya rezeki. Untuk semua makhluk. Sangat sampai. Guru-guru sampean. Makhluk seluruh dunia. Kecebuluan rezeki. Tengok. Pengairan. Wahyum toruna. Dan menjadi sebab turunnya hujan. Dan itu karakternya para wali. Seperti wali. Wali ini itu sebab mudunnya rezeki. Menjadi sebab turunnya rahmat. Makanya kita ini. Suruh. Tabarukan. Mengalah berkah. Tengporo wali. Yang soleh. Baik yang masih hidup. Atau yang sudah meninggal. Karena wali itu. Hakikatnya tidak mati. Orang yang mati di jalan Allah itu. Tidak mati. Ahyak hidup. Mereka itu hidup. Tidak mati ini wali. Bal ahyak. Mereka layak untuk kita datangi. Untuk kita minta iberkah. Kenapa? Karena mereka. Menjadi sebab turunnya rezeki. Menjadi sebab turunnya hujan. Turunnya rahmat.